Kebajikan, hari ini hari yang luar biasa. Ini ada tiga penanda tangan besar hari ini. Satu, HAKA berinvestasi, mohon maaf, INA berinvestasi di HAKA dan WASKITA. INA adalah Indonesia Investment Authority, Indonesia Investment Authority, yang dimana kita ketahui HAKA dan WASKITA itu mendapat penugasan luar biasa untuk pembangunan jalan tol dan terbukti bahwa infrastruktur itu yang dulu dianggap sesuatu yang memberatkan tetapi justru hal-hal yang sudah dibangun oleh HAKA dan WASKITA itu sekarang IRR-nya bagus sehingga Indonesia Investment Authority berinvestasi. Artinya apa? Pembangunan infrastruktur tidak hanya berdasarkan yang dulu selalu dibilang dengan hutang-hutang-hutang tetapi sekarang sudah menjadi investasi yang baik. Lalu hari ini juga tadi di sini penanda tanganan Telkom, Telkomsel dengan Singtel dimana menjadi bagian dukungan bahwa telkom akan fokus ke B2B, Telkomsel ke B2C dan kita sepakat dengan Singtel kita akan menjadi yang namanya super hub Indonesia dan Malaysia untuk yang namanya tentu data center sehingga kalau bisa kita bisa mendominasi daripada market data center sampai 60% nantinya ke depan karena memang ke depan kita bicara regional tadi barusan saya menghadiri penanda tanganan bagaimana Indonesia Barte Corporation bersama IBC itu yang invest ada Mind ID, ada PLN, Pertamina mendatangani bersama si ATL perusahaan salah satu terbesar di dunia yang memproduksi baterai mobil sehingga kita ke depan di tahun 2025-2024 mungkin sudah bisa punya EV baterai sendiri nah kenapa saya bawa poin 3 ini? artinya apa? transformasi yang kita dorong sama-sama sejak 2 tahun yang lalu tidak hanya berhasil menghasilkan yang namanya bagaimana BUMN ini menjadi salah satu perusahaan secara konsolidasi yang sehat dengan bottom line yang tadinya hanya 13 jadi 90 triliun lalu juga inovasi ya itu menjadi sebuah kenyataan buktinya yang ditanda tangan hari ini nah tentu kenapa saya angkat juga ini tidak kalah pentingnya 4DG karena tidak mungkin kita ke depan tidak membuka diri kita atau tertutup terhadap perubahan terutama di digitalisasi karena digitalisasi ini justru menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting buat bangsa kita ke depan dan sudah seyoknyanya BUMN yang mempunyai sepertiga daripada kekuatan ekonomi kita itu harus benar-benar savvy kepada digital tidak hanya tadi sistemnya terintegrasi tetapi human capitalnya tadi yang disampaikan Pak Teddy beberapa poin ada membangun digital capability untuk talenta BUMN meningkatkan governance, risk, and compliance mengembangkan strategi adaptasi teknologi dan efektif di lingkungan BUMN mengembangkan ekosistem sebagai wadah bagi masyarakat dalam meningkatkan talenta digital dan berkolaborasi dalam menciptakan inovasi untuk menghasilkan model bisnis ini adalah hal yang fundamental kita harus benar-benar merubah daripada pola pikir kita dan tentu bagaimana kapabilitas kita tercama di digital dan dari data-data awal kita baru punya 1% digital talent padahal minimal kita harus punya 20% jadi tugasnya 4DG sangat berat pantesan tadi suasananya mencekam sampai hari ini juga mencekam nih ya bahkan mungkin banyak yang tidak setuju ada barang jatuh ada mic bunyi gitu saya akan pastikan bahwa transformasi digital ini harus berjalan kalau kita bisa melakukan sarinah bisa melakukan transformasi di kesehatan masalah digital tidak bisa bisa karena itu penting sekali hari ini tidak hanya peluncuran tapi saya menginginkan satu bulan ini ada roadmapnya roadmap bagaimana kita mendorong digital talent bagaimana juga kita punya roadmap konsolidasi software tidak usah sendiri-sendiri apalagi kemarin juga dalam utang tahun BUMN yang ke-24 saya mendorong juga kementerian ini menjadi kementerian yang kalau bisa menjadi e-government pertama nah hal-hal ini sehingga tentu 4DG ini sebagai tulang punggung yang sangat penting jadi dengan segala kendan hati ini Bapak Ibu yang hadir saya ingin pastikan bahwa 4DG ini tidak hanya sekedar ceremonial saja tetapi sesuatu yang konkret dan bisa diimplementasikan dengan waktu yang singkat dan saya sangat ingin melihat di tahun 2023 di bulan Maret poin-poin besar paling tidak sudah bisa terjadi mencapai 70-80% sulit tapi saya yakin kalau kita bisa berkolaborasi bergotong royong satu dan lainnya kita terbuka satu dan lainnya ini bukan sesuatu yang tidak mungkin setuju ya jadi itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak kami mohon kami mau berkata karena saat lagi Bapak dan Ibu kita akan saskan bersama di peluncuran Forum Digital Indonesia dan juga program talenta Digital GmN ya dan kami turut mengundang Deputi bidang SDM Teknologi dan Informasi Bapak Teddy Barata kami persilahkan untuk bergabung di atas panggung dan juga Ketua Umum 4DG Bapak Muhammad Fajrin Rashid kami silakan ya sekali lagi Bapak Ibu sekalian kita akan bersama-sama menjadi saksi untuk peluncuran Forum Digital Indonesia 4DG dan program talenta digital BUMN baik mengawali prosesi ini kami persilahkan Asher supaya bersiap-siap dan Bapak Fajrin kami persilahkan untuk menerima bola berwarna hijau dari Asher dan berkenan memberikan bola ini kepada Bapak Erick Thohir sebagai simbolis peluncuran kami persilahkan Bapak iya langsung diterima oleh Bapak Erick Thohir dan kami persilahkan Bapak oh Bapak bikin deg-deg kan Pak Bapak Erick Thohir kami persilahkan untuk meletakkan bola berwarna hijau tersebut di kotak hijau di sebelah diri Anda Bapak silakan iya dan sesuai apa-apa dari kami ya Pak ya kita akan hitung mundur Pak Sama-sama semuanya ada di sini Bapak dan Ibu 3 2 1 hadir kita berikan tepuk tangan yang meriah resmi Sudafor Digital Indonesia dan juga program Talenta Digital BUMN iya dan seperti yang kita lihat tadi tadi Pak Erick Thohir wah sempat main-main sama bola